Roti Jadul ya teh? Jadul kenal jaman bakla Jaman dulu Berdirinya tahun sebalik teh Roti teh? 1929 1929 oleh? Oleh siapa pendirinya? Ya ada pendirinya Saha? Ada orang dulu Biasa anak namina? Gak apa Berapa puluh? Makan di dia we Gila di jendangnya Rumah Abah we Ini kayak campur-campur Campur-campur Yang enak mana bu? Mokasinya di Jalan Beragak Maksudnya yang paling enak Semua Udah ada base ini 91 tahun toko ini Kalau gak enak udah tutup dari dulu Maksud saya yang paling enak dari sekian itu yang ada Semua lah Semua lah ya coba Oh gede amok Ini lokasinya di Jalan Beragak ya? Ada ayah Tutupnya juga jam berapa pak? Tutupnya jam 4 Ini kan udah satu Ini satu lagi coba Ini mau apa lagi? Oke cuma apa Tambih lagi ya bu Ini bu tambah lagi Nah dua 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 Satu dua dua Nah Atau setelah gitu pak Udah lah Dibawah kan dibawah disana Ya Krim yang pake gitu Soalnya Ini khas Belanda kan ini Kalau krim di Merdeka Kalau nanya yang krim ya disana Ini khas Belanda kan 29 Enak bu Sedap Enak bu sedap sekali Ini khas ini kelebihannya Apa Khasnya masih dipertahankan Sudah zaman Belanda sampai hari ini Enggak dirubah-rubah Ya kalang-kalang sekarang Udah ya Kesenangannya Ya Gimana masih zaman dulu Ibu Ibu dari mana bu Saya orang Orang Garuk Orang Bandung Apa Banyak tuh Kalau sekarang aku gak tau Mbak Beli tiangkai Gitar Bandung Karena saya lah Orangnya biasanya 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 Ibu Ibu berarti pelanggan dari dulu ya bu ya Iya Di tahun Sabarabu jantan pelanggan Oh Cucuk pelanggan Titi alit Ya alit Enak kan masih kena Rasana masih kena dipertahankan ya Ya masih gitu Enak kan khas kan Khas Khasnya apa Ya khas dulu ya Khasnya apa rotinya Manis Kemudian ada Ada kuri ya Kan sekarang kampos ya 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 Sekarang ini isi Berisi Kemudian juga ada lezatnya kan Saya tadi makan ada lezatnya Iya Jadi gak Kalau bahasa Sunda sebetulnya kamposnya Gak gembos ya Ini sekarang Maap berisi Sekarang makan kampos Oh ke kampos Yang Yang di rumah gak Asi Adalah Keliat-keliatnya gitu Ada Rasa khas Renyah-renyah khasnya Ya Ibu nyebutnya roti apa ini Saya belinya tawar Ini roti apa nyebutnya ini roti apa Roti tawaran sih saya Enggak disini Roti Jadul roti apa Jadul Jadwal ini, menurut ibu tahun berapa dididikannya, tahun 2009 ya? Gak tahu, saya lagi lebih kecil, agak jemukannya. Saya dulu kan di SMA, sekarang ke di Lengkong. Oh, dulu tinggal SMA di mana? Saya SMA ini di Lengkong. Di Lengkong, jadi dekat, kesini-kesini main-main gitu ya, bali makan. Sekarang pindah di Lengkong. Asalnya sungguh-sungguh, SMA tahun berapa, Bu? Gak lama, saya lahiran 53. 53 berarti tahun berapa tuh? Sekarang tahun berapa? Ya, berarti tahun berapa tuh, kira-kira? SMA-nya? SMA-nya, aku rupakan. 60-an ya? Iya. 60-an ya, sering dari Lengkong ke sini jalan? Jalan, saya berjalan. Jalan gak ada, gak ada. Bahkan karena kan rumahnya di SMA. Oh, gitu. Jadi jalannya enak juga ya? Iya. Gak panas dulu? Dulu juga lagi, apa? Lagi yang bus, masuk kosong kan, gak ada orang. Sama-sama kesana. Langsung kesini gitu ya, Bu? Iya, jalan-jalan. Jalan-jalan, terus beli roti di sini? Iya, Bu Ah. Siapapun namanya, Bu? Ibu Lince. Ibu Lince Nuna, Bu. Makasih ya, Bu ya. Ini sudah menjelaskan tentang roti jadul yang khas dan yang khas, masih khasnya khas Belanda. Dan masih bertahan sampai hari ini. Iya. Alhamdulillah ini, ya Allah, ini bagus sekali nih. Kita bersyukur nih punya khas-khas tersebut sendiri. Dan ini pada masa Belanda masih bertahan sampai hari ini. Iya. Dan ini bukan karena, bukan karena melihat, bukan karena untuk cari-cari duitnya, ini hanya mempertahankan warisan leluhur katanya. Ini kan head nih. Ini dapat, apa dapat piagamnya nih. Masa Belanda semua ini. Head. Ini kelihatannya masih tetap, masih jadul-jadul nih. Mesti antik nih, unik nih. Seperti. 24, 24, 24, 16, 17. 40. Ini hitam, ini tetapkan pertama nih. Yang itu, nggak mati. Tuh, radio napa? Radio dulu. Radio yang dulu, itu. Lihat dulu ya. Iya. Makan roti, ya. Atau orang sudah nyimpang di roti, di roti pertama, atau bukti pertama di Kota Bandung. Itu didirikan sejaman penduduk Belanda, lokasinya di Jalan Beragak. Dan lokasi Jalan Beragak sekarang ini cukup ramai. Beda gitu ya, secara cukup ramai. Dan ini, kayaknya ini adalah toko roti pertama orang punya-nya roti jadul jaman itu. Tapi sebenarnya sampai hari ini juga masih roti, tapi aja roti. Dan kita rasanya enak sekali. Sekiranya coba ya. Enak nih. Ini hati roti jaman. Jaman dulu. Tidak banyak bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Nah, kan ini bagi kawan-kawan yang mau silahkan aja ke sini. Jadi kalau ke sini tampak, kalau ke Bandung tampak nyimpang dulu roti ke sini, maka namanya tidak lengkap. Kalau untuk cari duit makannya, ini kan lima kapling semua. Lima kapling, iya. Sampai dua delapan. Kita ini dapat-dapat dari nenek moyang, dari orang tua dulu ya? Warisan Pak ya? Dulu kan yang merintisnya itu kan, dari ini, dari kecil sampai ini, kenapa semua tidak. Dulu kan namanya health news news. Sampai sekarang juga health news news. Cuma tahun 16-16-16. Itu Pak ya, sejarahnya Pak ya. 19-29 ya Pak ya. Kenapa? 19-29 ya. Dirinya ini, 19-29. Ya, makasih Pak ya, nanti dengan anak-anak kami, dengan teman-teman ke sini lagi nih. Di sini memang bukan kita yang nyari pembeli, pembeli yang nyari kita. Iya, nyari kita. Saya juga cari nih ke sini. Kalau ini, kalau Sabtu mah kayak apa aja, kayak mau ini buka tiket, begitu buka telah, menjaga segini udah banyak. Penuh ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Sukses lah. Kenapa bisa bertahan? Karena menjaga kualitas. Iya, iya. Kualitas sama ketujuran, sama ininya, sama modal yang mau ngasih dana pinjam buat apa uang banyak. Di sini nggak ada istilah pakai vakulator, pakai ini. Mesti pakai otak biar gak pikun. Iya, biar gak pikun. Pak, matang-matangnya gak pakai vakulator. Biar gak pikun itu hebat sih Bapak ini. Masya Allah. Nuhun Pak, lah. Iya, makasih Pak. Kayak hitung-hitungannya itu semua jadi anak-anak mau segini begini, kita udah tahu sekian-sekian. Jari kecil ya? Iya. Bukan kalau nulis itu kan, bukan udah ditulis ini sambil nulis itu, sambil direkan begitu akhir nulis kita udah tamat gitu. Iya. Jadi jumlahannya bukan ini, semua jumlah ini. Jadi beli Oma, tidak ini, tidak pakai kalkulator. Semua juga, semua. Enggak ada kalkulator sini, jadi udah hafal dari dulu. Jadi nggak ngitungnya, nggak pakai kalkulator, jadi udah hafal sekali. Kalau ini ke sekirir ini, langsung kayak tadi talar aja. Inilah memang orang tua dulu kan pintar-pintar gitu. Ilmu-ilmu ininya, ilmu-ilmu matematika. Baru ke dua. Kedua, mau ke tiga. 1929. Bapak usia berapa, Pak, sekarang? Bapak usia berapa, Pak, saya berarti 64. 64. Ya, orang sepikan. Bapak? Orang sepikan. Orang sepikan apa? Hasil, ya, bisa bahasa Belanda. Oh, enggak, saya, sedikit aja. Kalau tidak bisa bahasa Belanda, belum bisa Belanda, sebentar lagi belajar bahasa Belanda. Bapak, apaan ada bahasa Belanda ya? Ya, itu terbayangkan sehari-hari. Oh, seharian bahasa Belanda. Bapak keturunan Belanda, bukan? Indonesia, Belanda, Sunda, Belanda. Cina, Belanda ya? Cina, Belanda. Tionghoa ya? Sunda, Sunda, Tionghoa. Jawa, Sumatera. Indonesia. Ah, Indonesia. Indonesia Raya, Pak, Jawa. Indonesia, begitu lahir di Indonesia. Indonesia. Kan kalian semua enggak tahu asal dari dulu. Iya, iya, iya. Kita kan masih muda-muda ya, Pak, ya? Bukan kalau orang Jawa itu kan ada nenek moyang. Kalau orang sini nenek moyang dari mana? Kayak orang ini, kayak orang Kiria, kan masih dekat Ambuligen. Seperti orang Sunda? Orang Sunda? Orang Sunda asli orang Banten. Oh, Bapak di Banten berarti? Dari salahkan negara, ya, Pak. Salahkan negara. Saya orang Indonesia. Orang Indonesia, makanya dia enggak mau. Kok orang Indonesia aja? Orang yang melahir di sini, berarti orang sini. Orang Bandung, orang Bantaga. Ya, asal dari mana-mana. Orang Amerika, nggak ada. Dari Inggris, dimana orang Amerika, imigrasi. Iya, kalau kita bukannya. Nama siapa, Pak? Aduh, saya tahu. Hedz, Snowpest. Nama Hedz? Hedz, Snowpest. Hedz, Snowpest namanya. Oh, susah amat. Sekarangnya, Pak, susah nih. Hedz? Snowpest. Snowpest, susah sih, kita enggak bisa-bisa Belana. Berarti kalau bisa belajar bahasa Belana sama beliau, nih. Kali-kali sambil ngobrol, gitu. Nanya-nya jangan serius. Jangan lagi formal. Nanya-nya apa, gitu. Kalau kita tahunya, X, Y, gitu-gitu. X, Y, Pak. Kamu, saya. Eh, itu kan, ya tahu. Itu aja. Pak, bahasa Belanda pinter banget. Lu belajar bahasa Belanda di mana, Pak? Belajar bahasa Belanda di mana, Pak? Oh, di Belanda. Di... Si Bapak tua itu. Iya. Sehari aja bahasa sini, wampir nggak ngerti. Aisyah, orang-orang. Oh. Jadi, Bapak di Belanda, ya? Dari... Si Mamah juga nggak paham bahasa Belanda, ya? Si Mamah istrinya itu. Kenapa? Eh, nggak paham bahasa Sunda, ya? Bahasa Belanda aja. Nggak bisa, bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja, katanya. Sekolahnya satu kelas sama Ratu Patrick. Oh, sama Ratu Patrick. Itu si Mamah itu yang punya ini. Istrinya yang punya... Yang punya Ratu Jadul ini dengan Ratu Patrick, katanya. Itu menarik ini, kan? Kalau dulu mau nonton Mbak, buat produk saja buat dari rumah. Oh, jadi sekarang nggak ada air di sini? Iya, bikin malu aja, Pak. Sebelah berapa tahun itu di Berekat, tidak ada air? Boleh, ini sejari badkapnya. Tapi di Berekatnya masih peduli. Sering main di sini, tadi di Berekat. Oh, nggak ada air nih? Berekat sudah nggak ada air. Kalau Sapa, ada yang pokoknya saya ketenang. Terima kasih, Pak, ya. Ya, jaga loh, Heron Kasiru. Nanti saya dengan teman-teman, anak-anak saya di sini nih. Saya mau rencana dengan anak-anak. Anak-anak harus tahu nih. Dari Garut. Dari Garut saya lagi main-main ke sini.